Halo guys, hari ini aku mau share ke kalian Sopi Haul aku, belanjaan aku dari Sopi tentang perlengkapan dapur dimulai dari gelas-gelas lucu, cetakan-cetakan lucu, dan juga alat pembuat susi simak ya ini yang pertama aku beli ini kemarin di Sopi ini harganya murah banget, cuma Rp7.500 ini gelas bisa untuk gelas dalgona, lucu banget kan bentuknya, tuh bulet, gedenya segini ini cuma Rp7.000, murah banget ini Rp7.500, bisa untuk gelas dalgona lalu yang kedua, ini gak kalah lucu, tuh lihat kecil, tapi imut gitu, tapi lucu banget ini bisa untuk gelas kopi, dan ini harganya cuma Rp5.000 nih, nanti kalau dituang air, dia cuma sampai sini aja nih yang ini kosong gitu tuh, cuma Rp5.000 guys tuh, mungil loh nah yang ketiga, aku beli gelas lucu lagi ini, gelas ala-ala cafe tuh bentuknya, bisa untuk gelas es krim ya ini namanya gelas kopi harganya Rp9.000 tuh favorit kamu yang mana nih, diantara tiga ini kalau aku sih yang ini, lucu bentuknya bulet gitu tuh nah selanjutnya, aku beli paket sushi paket pembuat sushi ya ini ada ini jadi sudah satu paket gitu harganya Rp64.900 ini ada satu bambu makisu, penggulungnya untuk bikin sushi-nya dan ada Nori-nya tuh Nori-nya ini ada expired date-nya 2021 ya ini isinya 20 lembar Nori tuh Nori-nya lumayan besar ya untuk bikin sushi ini ada 20 lembar dan ini penggulungnya jadi dua ini harganya Rp64.900 ini penggulung sushi-nya aku buka ya tuh kayak gini menurut kalian lumayan mahal apa murah sih? ini sama 20 lembar Nori Rp64.900 nah ini nanti taruh Nori di atasnya tuh pas ya ukurannya pas lalu tinggal tambah nasi dan isian-isiannya nah sopi haul aku selanjutnya yaitu cetakan-cetakan kue ini yang pertama ini kecil banget cetakan kue bentuk love gitu tapi kecil ini diameternya sekitar berapa ya? 9 cm ini harganya cuma Rp3.500 murah banget ini bisa untuk cetakan kue atau puding ya tuh kecil banget ini tangan aku segini ini dia segini doang tuh yang kedua adalah Sotel Mini Stainless ini cuma Rp2.500 ini bisa untuk ngangkat kue misalkan kue talam gitu-gitu kue lumpur nah diangkat pakai itu kecil terus selanjutnya cetakan kue lagi ini lumayan besar ini cetakan kue bisa untuk bikin kayak puding semangka gitu guys tuh bentuknya ini panjang ya panjang lalu cetakan selanjutnya ini dia ini loyang kue bolu salur yang ini harganya Rp39.000 tuh oh iya tadi yang yang ini harganya Rp16.000 ya ini Rp16.000 ini Rp39.000 tuh bentuk kuenya kayak gitu ini perbandingannya sama yang love tadi yang kecil terus ya kecil banget nah sekian sopi haul aku kali ini nanti kapan-kapan aku share lagi ya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih terima kasih selamat menikmati